Halo guys, apa kabar? Hari ini kita bakar-bakar sampah di depan rumah ya guys Sampahnya ini kebanyakan dari daun-daun pohon ya Jadi karena di sekitar rumah kita masih banyak pohon-pohon yang besar Seperti pohon kelapa, pohon karet, pohon coklat Maka sampah-sampahnya semuanya kebanyakan dari daun-daun pohon saja BTW ya guys, kampung itu masih berada di puncak gunung guys Jadi udaranya masih sejuk, masih dingin Apalagi malam hari, kalau pagi harinya airnya pasti serasa kayak es Jadi kampung aku masih bebas dari polusi Karena masih dikelilingi sama hutan-hutan ya guys Kampung aku penduduknya mayoritas masih bekerja petani, petani sawah, petani kebun Ada juga yang petani karet Jadi siang-siang begini lumayan sunyi kalau di kampung ya Karena kebanyakan pergi ke sawah, pergi ke kebun dan sebagian anak-anak juga pergi ke sekolah Karena kampung aku jauhnya dari pasar sekitar 3 km lebih Sebenarnya sekarang saya lagi berkunjung ke rumah orang tua Kebetulan pas harinya cerah, ya disempat-sempatkan aja untuk cuci baju Karena bajunya cuma dibawa beberapa potong Jadi kita cuci kering-cuci kering saja selama beberapa hari kita di rumah orang tua Kalau misalnya harinya mendung ataupun harinya lagi musim penghujan Bagaian yang kita cuci itu pasti keringnya berhari-hari ya guys Karena nyucinya juga masih manual diperas sama tangan juga Beda dengan mesin cuci ya guys Kalau kita pakai mesin cuci masih lumayan Walaupun harinya hujan, harinya mendung Pakaian kita pasti cepat keringnya Tapi kalau kita di kampung semuanya masih serba manual BTW juga ya guys Memang kalau tinggal di kampung itu semuanya masih serba alami Masih serba manual Mulai dari masak, kita masaknya pakai kayu bakar Kemudian dari menggiling cabai Menyuci Semuanya masih serba manual ya guys Dan untuk kayu bakar sendiri itu diambil ke hutan ya guys Kalau misalnya pekerjaan sawah sudah selesai Pasti penduduk kampung menyempat-nyempatkan diri Untuk mencari kayu bakar ke hutan Kemudian itu ditumpukan Sampai banyak-banyak dibuat tempatnya Biar ada stok untuk memasak dalam jangka waktu lama Siapa disini guys yang masih sama dengan kehidupan seperti di kampung aku Beda jauh ya guys Sama kehidupan di kota Di kota memang semuanya harus serba uang Mulai dari membeli daun ubi Membeli kayu bakar Semuanya harus punya uang ya guys Beda dengan kita di kampung Kalau mau sayur tinggal petik Atau kalau misalnya gak ada sayur kita Tinggal minta ke sayur tetangga Dan itu segratis Tidak dibayar Karena kami lagi berkunjung ke rumah orang tua saya Ini kami sempatkan untuk menjemur padi ya guys Dan mak saya itu memang sengaja gak pergi ke sawah Karena kami kan jarang-jarang datang berkunjung ke rumah orang tua kami Dan ini kelihatan mak aku sekarang Barusan memotong-motong kayu ya Karena kayu yang udah Kayu bakar yang udah mau dipakai nanti sore Untuk masak udah tinggal sedikit lagi stoknya Makanya Mak aku hari ini potong-potong kayu Nanti biar tinggal masak Nah ini dia padinya yang kami jemur Ini di jalan ya guys Di depan rumah aku Ini jemurnya mulai sekitar jam 10 Hingga nanti jam setengah 3 Karena harinya cerah ya Lumayan cepat padinya untuk kering Dan biasanya kalau padinya udah kering dimasukkan ke gonip Dibawa kembali ke mesin padi Biar nanti padinya sudah disulap menjadi beras Ini pohon-pohon jeruk sama bunga-bunga Ada di sekitar rumah aku ya guys Memang benar-benar tinggal di kampung ya guys Masih dikelilingi banyak pohon-pohonnya Dan semua yang ditanam biasanya itu akan mudah tumbuh syukur Karena begitulah namanya Kalau kehidupan di kampung ya guys Ini kita bolak-balik dulu padinya ya Biasanya ada si alatnya Tapi pas kebetulan alatnya lagi rusak Makanya pakai tangan Jadi kita buat begitulah biar keringnya nanti itu merata ya guys Di hidup di desa memang serba lengkap ya guys Kalau padi atau beras kita gak beli lagi Udah tanam Kalau sayur-sayur juga gak beli lagi Karena biasanya para petani menanam sayur-sayuran itu di pinggir sawah Dan di sekitar-sekitaran rumah juga ada itu ditanam ya Terima kasih telah menonton Sampai disini vlog aku dulu ya guys Terima kasih yang sudah setia menonton video-video aku Dan kalau suka silahkan di like Komen dan share Nantikan video-video aku selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya